Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Selanjutnya kata Al-Imam Asyukani Rahimahullah, wala li'araki zalimin hakkun, tidak ada hak atas jerifayah orang yang berlaku zalim. Ya, misal, ini biasanya ada lahan kosong, enggak diketahui pemiliknya siapa, dicari-cari info enggak tahu, udahlah daripada kosong, mendingan saya garap. Ya, lumayan ini luas. Ya, ada seribu meter kali. Digarap, dipacul, terus ditanemi singkong misalnya. Enggak tahunya si pemilik tanah datang, survei tanahnya, takut udah dibangun atau diakuisisi orang. Loh, kaget dia. Kok tanah saya tiba-tiba jadi kebun singkong? Maka dia cari tahu siapa ini yang menanam singkong di sini, di lahan saya. Akhirnya diketahui. Oh, Bapak itu, Bapak Pulauan, dia memang suka seperti itu. Nah, maka berdasarkan di sini, yang nanam tadi, enggak ada hak atas jerifayah dia. Jadi yang berhak siapa? Ya, sepemilik tanah tersebut. Ya, oh, terima kasih ini. Ya, jadi ada, punya singkong saya. Tapi apa? Man zara'a fi ardi qawmin bi ghairi idnihim falisalahu minazzara'i shay'un walahu nafakotuhu. Tapi ingat, yang nanam tadi punya hak juga. Bukan hasil dari apa yang dia tanam, sebatas apa yang dia sudah keluarkan biaya untuk penggarapan tanah tadi. Misalnya beli bibitnya berapa, beli pepuknya berapa. Ya, itu aja dikembalikan. Ada pun hasil panennya, ya si pemilik lahan yang berhak. Si pemilik tanah yang berhak. Ya. Makanya disini disebutkan, siapa yang menanam tanaman di satu lahan milik orang tanpa izin pemiliknya. Ya. Falisalahu minazzara'i shay'un. Maka yang nanam tadi tanpa izin, dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia sudah tanam tersebut. Dia hanya mendapatkan apa? Ganti, rugi dari modal untuk proses penanaman di awalnya saja. Paham ya? Tapi kalau ternyata pemilik lahan mau berbuat baik, ya sudah. Jangan diulangi lagi ya. Ini, apa, silahkan kamu ambil panen hasilnya, kita bagi dua. Ya. Bagi dua dah untung dia kan. Nah, gak apa-apa juga. Tapi kalau si pemilik lahan merasa kesel, jengkel, merasa gak dihargai, atau merasa dikuasai hartanya tanpa izin, lantas dia ingin mengambil seluruhnya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena yang berhak adalah si pemilik lahan, si pemilik tanah. Nah, begitu juga dalam riwayat yang lain, apa, siap yang menanam sebuah pohon di atas tanah punya orang, di atas tanah orang lain, dia main tanam saja. Hendaklah, silahkan, dia cabut tanaman tersebut. Walaupun udah jadi ini. Iya, cabut. Saya mau bangun rumah di sini, kamu nanam pohonnya pohon durian lagi. Iya, lama ini. Wala yahillu alintifawu bil magsub. Tidak dihalalkan bagi orang untuk memanfaatkan barang yang telah dia gosob. jadi orang yang melakukan gosob berhasil dia menguasai harta orang apakah dengan mencurinya, menzaliminya, atau yang semisalnya, pada asalnya dia gak berhak, gak boleh memanfaatkan barang yang dia telah gosob tersebut. Tidak halal. Iya, kalau dia pakai, ya terhitung bertambah dosa. Apalagi kalau yang dia gosob berupa tanah. Dia gosob hanya geser sejengkal. Kata Nabi SAW, Siapa yang menzalimi tanah orang, digeser patoknya walaupun hanya sejengkal, Allah akan menimpakan hukuman di akhirat dengan dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi. Lalu kenapa jadi tujuh lapis bumi? Iya, karena kepemilikan tanah itu bukan hanya permukaan atasnya saja. Maksudnya, tanah itu ada tujuh lapis ke bawah. Jadi kalau dia menggeser patok satu jengkal, permukanya sejengkal, sedikit. Tapi kepemilikan tanah itu terus ke bawah. Makanya dikalungkannya jadi tujuh lapis bumi. Begitu. وَمَنْ أَتْلَفَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ كِيمَتُهُ Iya, jadi ada kewajiban untuk mengembalikan barang yang telah dia gosob. Dia ambil. Kembalikan. Kalau barangnya masih ada, kembalikan. Kalau barangnya rusak atau hilang, dia ganti dengan yang semisal. Kalau udah gak ada, udah gak keluar lagi. Diganti dengan nilainya, dengan harganya, berapa duit. Gitu ya. nah itu konsekuensi dari gosob. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai anda wafat dalam keadaan ada harta orang lain. yang masih ada di tanganmu. Yang belum kau selesaikan. Ya, karena masalahnya berat. Di akhirat. Namadu billah. Hada firakun mustaqim. Altyazı M.K. Terima kasih.